Baik Pemirsa mengawali berita yang pertama, upaya antisipasi penularan COVID-19 jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Hendar Prihadi mengeluarkan Instruksi Wali Kota Semarang nomor 8 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Instruksi Wali Kota Semarang akan mulai diperlakukan mulai 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Melalui instruksi yang dikeluarkan, Wali Kota Semarang berharap lonjakan kasus COVID-19 tidak terulang lagi. Mengingat Kota Semarang pernah menghadapi dua momentum lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang, yaitu sekitar bulan Januari dan Juli tahun 2021. Meski menyesuaikan dengan kondisi Kota Semarang yang saat ini berstatus PPKM level 1, Hendi memutuskan sedikit mengambil beberapa langkah pengetatan, diantaranya terkait supermarket dan pusat perbelanjaan beroperasional hingga pukul 10 malam diperketat kapasitasnya menjadi 75%. Untuk kegiatan ibadah Natal, pengelola tempat ibadah diminta mengedepankan penyelenggaraan secara sederhana dengan metode hybrid, membatasi jumlah jemaat yang hadir maksimal 75% dengan protokol kesehatan. Sedangkan untuk persiapan perayaan pergantian tahun 2022, Hendi menegaskan bahwa tempat-tempat publik seperti alun-alun, taman atau ruang publik akan ditutup untuk umum. Maka kepada sekedar warga Nasrani, gak usah khawatir, kita tetap memperbolehkan mereka untuk bisa mengikuti ibadah terkait dengan hari Natal. Kemudian yang kedua, di dalam perayaan tahun baru, kami dari Bintang Kota Semarang dan teman-teman Korpom Binda sepakat, di Semarang tidak boleh ada perayaan tahun baru. Meskipun toko gitu, kita keluarkan peraturan wali kota nomor 9 tahun 2021, yang kemudian bisa dipakai sebagai dasar teman-teman yang ada di wilayah sosial, budaya, maupun ekonomi untuk melaksanakan aktivitas kegiatannya dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Melalui instruksi wali kota Semarang yang dikeluarkan, Hindi meminta kepada masyarakat untuk tidak berpergian ke luar kota ataupun pulang kampung. Namun jika memang dinilai adanya keperluan mendesak, maka masyarakat yang akan berpergian ke luar kota Semarang, wajib diperlakukan screening menggunakan aplikasi peduli lindungi. Terima kasih telah menonton!